Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brad people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Sorry ya Kalo kemarin di video Scholarship jurinya tuh agak kepotong Ya maklum lah guys Masih ngerekam pake iphone jadul Yang 16GB Ya hari gini masih 16GB Tapi gak masalah Yang penting bisa sharing sama Temen-temen Itu udah sebuah kebahagiaan tersendiri Buat saya dan pastinya terima kasih ya Buat semua yang sudah support channel ini Channel Dimas P. Muharam Sampai hari ini Sekitar sudah 970an Hampir 1000 dikit lagi guys So terima kasih yang sudah subscribe Yang sudah bantu like share Dan buat yang belum Cukup tau aja sih Oke jadi saya mau lanjutin lagi Sharingnya kemarin Jadi sharing perjalanan saya ya Yang sudah lama tertunda Setelah sekian purnama Yang berangkat kemarin Tanggal 17 Februari Dan sampai di Australia Tanggal 18 Nah jadi terakhir itu kan Saya sampai Pada transit ya Jadi penerbangan itu kan Flatnya Kita naik Garuda Tidak bisa direct langsung ke Adelaide Karena memang gak ada yang direct ke Adelaide Kalo Garuda Kecuali kalo terakhir itu saya dulu pernah naik MH ya Malaysian Airlines Tapi itu directnya juga direct dari KL ya Dari Kuala Lumpur Jadi kalo Biasanya kalo maskapai yang Bestnya di negara tertentu Kayak misalnya Malaysian Airlines Itu pasti semuanya Kita ngandang dulu guys Pasti transit dulu di kandangnya sana Jadi Kalo misalnya naik dari Jakarta Ya kita transit dulu di Kuala Lumpur Terus baru Dari ke Adelaide Terus juga kalo misalnya Saya baca sih Kalo naik SQ Naik Singapore Airlines Kita misalnya Dari Jakarta Pasti ke Singapura dulu Baru dari ke Adelaide Nah kalo Garuda Itu dari Jakarta Ke Sydney dulu Sydney baru naik Nyambung Kantas Atau yang lain Tapi kemarin Kebetulan naik Kantas Ke Adelaide nya Nah terus Mereka juga sempat warning ya Bahwa Kalo misalnya Transit di Sydney Gue payah kan cari yang Waktu transitnya itu Jangan terlalu singkat ya Kayak misalnya cuma 1 jam 2 jam gitu Meskipun Mostly sih Penerbangan Garuda itu Cukup tepat waktu ya Sampainya itu sekitar Sampai jam 9.30 Waktu Sydney Di Kingsford Smith Airport Tapi butuh waktu lumayan Untuk transitnya gitu Jadi Jangan yang cuma 1 atau 2 jam Saya kebetulan kemarin itu 6 jam Dan dari terminal 1 Ke terminal 3 di Kantas Nah ada satu Yang Mungkin bisa jadi notes juga Buat temen-temen Bahwa Kadabawan kita banyak ya Saya sama adik saya itu Bawa Koper aja itu Masing-masing 2 Belum yang hand carry Gitu kan Itu jadi lumayan banyak Dan Kalo waktu di Sokotohata itu Kemarin ya gampang Pas dateng Langsung cari trolley Tinggal dorong Tinggal sorong Nah ternyata pas di Kingsford Smith Itu pas sampai di terminal 3 Saya gak tau ya Mungkin temen-temen ada informasi Boleh di share ya Karena kita itu Turun dari bus Yang bus Satel busnya itu Di Arrival ya Bukan di departure Itu pas mau Ambil trolley Kita disuruh bayar Dan bayarnya itu Gak bisa pake cash lagi guys Itu ternyata harus pake Debit card Atau credit card Untungnya saya punya credit card Jadi Bayar sekitar 4 dolar Untuk sekali pemakaian trolleynya Yaudah Jadinya ambil satu trolley Dorong-dorong lah Sampai ke tempat Untuk Apa Untuk Bagage Untuk check-in lah ya Nah karena kemarin turunnya kayak Garuda Jadi kita sudah check-in dua-duanya Tuh Jadi udah punya boarding pass Dua-duanya Jadi tinggal clearance Untuk masukin barang lagi aja Nah Gak enaknya itu guys Kalau misalnya Naik flight yang beda Beda Apa Beda maskapai gitu Beda airlines Itu ketika di city itu Kita harus ambil barang dulu Dan masukin lagi ke Ke maskapai Atau ke connecting flightnya Nah sebetulnya Kemarin itu sempat agak-agak Was-was ya Karena kan Kita bawa barang banyak Dan Bagagenya itu Maksimal cuma Dapet 30 kilo Dan terus Juga ada satu hal lagi Yang menarik Bahwa Meskipun bagagenya 30 kilo Jadi ternyata 30 kilo itu Gak bisa Satu koper Gede Maksimal 30 kilo Teman-teman Jadi Maksimal itu Satu koper itu Cuma bisa 23 kilo Nah karena Kita pengen Dioptimalkan Bisa bawa 30 kilo maksimal Jadi ya Terpaksa tuh Kita Akhirnya bawa Koper 2 Yang ukuran medium Jadi biar bisa 15-15 Atau 16-14 Jadi Dioptimalkan lah Terus juga kemarin Ada yang ngasih tau juga Bahwa Ya prepare lah Kalau misalnya Ternyata Mungkin gravitasinya Berbeda gitu ya Jadi beratnya itu Juga Beda gitu Tapi harusnya Enggak lah ya Kan Masa itu kan Kilogram Itu kan pake Masa Ini ya Pake Masa Jadi gak harusnya Bukan Bukan berat Bukan Newton Tapi whatever lah Tapi kadang-kadang itu terjadi Sering beda Jadi kita prepare Gak dioptimalkan 30 kilo Tapi Ya Ada-ada spare dikit lah 500 gram Gitu Pas di Jakarta Saya long-dia sih Gak masalah ya Langsung Lewat aja Gak ada masalah Gitu Nah ketika Di Sydney Alhamdulillah juga Lolos juga Mungkin karena dilihat Bawaan-bawaan kita sih Banyak banget Kayak Saya tuh bawa Kayak ada alat terapi Yang hand carry Itu aja berat banget Sekitar 6 kilo Belum tas Laptop Terus ada Desa bawa-bawa sepatu Ditenteng Ditaruh di Kayak goodie bag Gitu Terus Pokoknya banyak Tapi mungkin karena kita berdua Jadinya bawa barang banyak Gak dimasalahin Cuman ada temen Satu rombongan juga Dari Indonesia Dia itu Kayaknya kelihatannya Agak banyak Dan sendiri kan Itu jadinya Kayak semacam Harus dibongkar pasang Lagi gitu loh Harus dibongkar pasang Jadi yang hand carry Gak boleh terlalu banyak Suruh masukin ke bagasi Nah itu Salah satu tips sih guys Jadi Untuk baggage Jangan sampai lah ya Kita kayak Udah datangnya buru-buru Waktunya telat Apa Waktunya mepet Gitu misalnya Terus nanti Ketika mau check in Disuruh bongkar-bongkar dulu Kurangin barang Gitu kan Jadi Mendingan di prepare Meskipun kadang-kadang ya Kadang-kadang ada juga yang Bilang Oh Sampai 30 kilo Satu pieces Gak masalah kok Tapi untuk amannya ya Mendingan bawa dua Medium-medium Terus maksimal Satunya 23 kilo Atau di split lah Jadi 15-15 Gitu Jadi biar Aman guys Gak perlu Khawatir nanti harus Bongkar-bongkar bagasi ya Terus untuk hand carry sih Kemarin itu Pas di kantas Ya sebetulnya sih Boleh cuman satu ya Maksimal itu 10 kilo Gitu Cuman Di terakhir itu Ada pengumuman bahwa Yang bawa hand carry banyak Itu boleh Dibawa ke atas Tapi kayak ditaruh Gak ditaruh di atas Kabin kita ya Tapi kayak ditaruh di satu tempat Dikumpulin Di Tersentuh gitu Pokoknya boleh bawa barang banyak lah Gitu Kayak itu Sebetulnya kayak kebijakan Insidental aja sih Tapi kita gak bisa relay on Ke Aturan itu ya Jadi Untuk amannya ya Hand carry maksimal 10 kilo lah ya Terus juga jangan sampai Beberapa pieces Maksimal 2 pieces aja Atau 1 pieces Itu udah aman Atau bawa satu tas Isi laptop Satu lagi di jinjing Nah itu juga masih aman Teman-teman Terus juga untuk bagage seperti itu Begitu Setelah clearance Masukin bagage Ke Ke flightnya Kita tunggulah Tunggu waktu untuk boarding Ternyata emang capek banget sih Ya karena kan kita itu Di pesawat Pas berangkat Garuda itu malem Sampai di Sydney itu pagi Jam 9.30 Terus kayaknya kurang tidur juga Terus di Oh ya di Sydney airport tuh Kita gak nemu prayer room sih Gak nemu prayer room Jadi gak ada Gak nemu sholat Tapi alhamdulillah lah karena Sampai Eid late itu Sekitar jam 5 sore Jadi Masih keburu Asar Jadi bisa di jama Sholatnya Zoramah asarnya Pas naik antas Gak ada masalah Alhamdulillah Gak ada masalah Bahkan buat yang disabilitas Juga mereka sangat support Langsung dikasih Priority juga Bukan di Garuda aja Langsung dikasih priority Oh ya karena Pas di Garuda itu Kita sudah lapor Buat yang Passenger with disability Kita lapor Bahwa kita butuh Assistant Jadi nanti Pihak Sorry Pihak yang Garuda di Soekorahata itu Juga dia lapor ke Connecting flight Yang di kantasnya Buat kasih Semacam dikasih notice lah Bahwa ini butuh Special treatment gitu ya Jadi Kalau yang berdisabilitas itu Biasanya Kita disuruh masuk duluan Tapi turunnya belakangan Gitu ya Masuk ke pesawat Boarding duluan Biar mungkin Gak ada sedesekan Sama yang lain Bisa orientasi dulu Turunnya belakangan Sesudah yang lain Semua turun Semua gitu Naikan tas Pertama kali Ya Boeing biasa sih 737 800 Kalau gak salah Kursinya agak sempit Cuman Agak norasih Mungkin gak tuh teman-teman Gak ada banyak Kalau saya kemarin Nemu di pesawat Yang Ekonomi Tapi ada wifi Jadi lumayan Sambil di pesawat Bisa Sambil update-update Ngecek-ngecek Komen-komen Di facebook Atau di whatsapp Gitu Jadi Gak masalah Yang penting Tetap di airplane mode On Mobile Cellularnya gak diaktifin Jadi pake wifi Dari pesawat aja Lumayan lah ya Terus Alhamdulillah Sampai Adela Jam 5 sore Nah Terus dijemput Dijemput Sama pihak Dari kampus Nah Di kampus-kampus Australia Saya gak tau ya Kayaknya Kalau di Uni Adelaide Itu berlaku juga Buat yang selain dari AAS Tapi biasanya Kalau dari AAS Itu ada Complementary Airport Pickup Guys Jadi Sebelum Keberangkatan Itu Pasti dari kampus Sudah minta Untuk Kayak ada form Yang diisi Kita bakal dateng Dengan flight apa Jam berapa Dan bla 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 Nah itu juga termasuk Tuh Saya sampai Rearrange Sampai kata 3 kali Karena Di foto video sebelumnya Bahwa saya sampai 3 kali Hampir 3 kali gagal Berangkat gitu ya Terus Ada yang jemput Dan itu gratis Termasuk sama Saya The carrier nya Itu gratis juga Nah terus Diantar kita lah Ke Student accommodation Nah untuk membedakan Ini ya Bahwa di Australia itu Ada beberapa Tipe akomodasi Jadi untuk Ada yang Untuk temporary Dan juga ada yang long term Nah kalau yang temporary itu Biasanya Mungkin seminggu Dua minggu Atau maksimal Empat minggu lah ya Teman-teman itu Kayak semacam Kasih waktu Ayak lah Buat Buat settle Dengan lingkungan baru Atau juga Butuh temporary Recommendation Untuk cari long term Yang kira-kira Sesuai dengan kebutuhan Nah temporary nya itu Bisa beberapa hak Bisa beberapa pilihan Saya kemarin Ada teman yang Dari Laos Dia itu pilih Di hotel Jadi Kayak hotel Di dekat sini Di no terrace Di dekat kampus Itu dia Seminggu itu Kalau masalah Cerita itu 500 ya Tapi mereka berdua 500 dollar Itu Seminggu Mereka berdua Nah Kalau yang saya pilih itu Di student accommodation Jadi student accommodation itu Bisa dikatakan Kayak asrama Baik itu asrama Yang dikeluar langsung Sama kampus Atau yang ada kerjasama Sama kampus Nah saya itu Pertamanya itu Mau temporary Di Di sini Di student accommodation nya Yang memang Punyanya Uni Adelaide Namanya The University of Adelaide Village Kampung lah ya Tapi gak tau Jadi pengen Ngerasain lah Adelaide Village Kayak gimana Tapi ternyata Karena saya itu Keberangkatannya Ditunda sampai 2 kali Dan pas Saya berangkat itu Sudah full book Jadi ya Sudahlah Akhirnya gak dapet Akhirnya Dicarikan Student accommodation juga Cuman ya udah kerjasama Sama kampus itu Di Waymouth Street Itu student accommodation juga Nah Kekurangan kelebihannya Apa sih Kalau student accommodation Kelebihannya adalah Kalau yang misalnya Anak AAS nih ya Itu kita bisa Gak bayar dulu Karena kita kan datang ini Gak punya duit ya Kita gak punya dolar Meskipun udah disuruh sih Bahwa harus prepare Minimal kayak 300 atau 500 dolar Buat Kebutuhan Pada saat itu ya Kalau misalnya Pembayaran Nanti payment yang tertunda Untuk fortnightly Payment yang tertunda Dan lain-lain Tapi tetep Karena AAS itu Di range sama Student contact officer-nya Atau pihak kampus Yang memang menangani Anak-anak AAS Jadi kita bisa Minta temporary accommodation dulu Dan kita gak perlu bayar Kayak misalnya kemarin Saya itu kan di Waymouth Saya sekarang udah keluar Sudah gak disitu Dan sudah Alhamdulillah Sudah di long term accommodation saya Nanti saya cerita juga tentang ini Itu Saya tanya Sama receptionnya Katanya Yaudah tinggal check out aja Pas sudah 6 hari Check out Gitu ya Gak usah bayar Gak usah apa Kayaknya nanti bakal dipotong sih Dari kayak semacam Fortnightly Atau Allowance kita itu Yang per 2 minggu itu Bakal dipotong dari Cuman gak tau kabarnya Tapi itu selanjutnya Yang penting kita gak perlu bayar dulu Lumayan gitu ya Nah cuman kekurangan itu Sebetulnya mahal banget guys Jadi kayak misalnya Student accommodation itu Udah kecil Ya kecil banget lah Cuman sukaran kamar Kayak terus juga kamar mandinya kecil Ya kayak asrama lah ya Cuman saya udah kemarin Kemarin dapetnya ukuran studio Jadi saya bisa sama adek saya itu Di satu kamar Ada splitnya gitu Ada separatornya Tempat tidurnya masing-masing Single bed masing-masing Itu per person Itu 445 dolar guys One week loh ya Satu orang Itu seperti itu Emang mahal banget gitu ya Cuman mau gimana lagi Yang paling gampang itu Gak perlu nyari ribet-ribet Nyari sendiri Gak perlu bayar dulu Karena memang Disini itu Di warning Kalau misalnya Untuk yang long term accommodation Jangan pernah bayar dulu Sebelum inspection Atau ngeliat langsung Atau datangin langsung Akomodasinya Gitu Itu buat yang long term Nah ada lagi namanya Untuk yang Sorry itu yang temporary ya Kalau yang long term Itu biasanya Entah bisa tetap Di student accommodation Atau di private rent Nah kalau di student accommodation Itu biasanya Kalau tadi itu kan Harga 445 itu harga Karena kita hanya Temporari seminggu ya Biasanya Kalau Yang long list Kayak misalnya 6 month Atau 12 month Gitu untuk yang Sewa jangka panjang Itu kemarin Saya ada cerita Dari temen Dari Malaysia Dia di student accommodation Di Di University of Adelaide Village Itu Kan kalau Harga mingguannya Tadinya itu Harga temporarinya itu Cuman Bukan cuman Sorry Itu 355 dolar Per week Mayal hal juga sih Tapi masih lebih murah Dari ketimbang Yang di Wemot ya Ya malum lah Nasib mulut telatannya Nah Pas saya tanya Dia Kalau misalnya Dia Dia tuh Ngambil listnya setahun Sewa setahun Itu berapa Jatuhnya cuman 200 Soalnya dollar Per week Masih mahal Cuman Itu udah Inklusif All bills Gitu ya Kayak AC Listrik Gas Dan Internet itu Mereka udah gak mikirin lagi Kayak gitu Nah cuman Kalau di long term Accommodation Itu biasanya bisa Dapat harga lebih murah Entah kayak 170 160 Kadang-kadang Ada yang udah Inklusif bills Cuman ya Kelemahannya Mungkin jaraknya Agak jauh Karena ini kan Kita Uni Adelaide di CBD Di tengah kota Uni Adelaide Uni SA Di Adelaide ada Ada tiga kampus besar Yang public Public University Ada Uni Adelaide Uni SA Itu di No Terras Di kota Semuanya di CBD Tengah kota Ada lagi Flinders University Itu Dia ada kampusnya juga Yang kecil di kota Cuman yang besar Main campusnya itu Di daerah Bedford Jadi agak Agak pinggir lah ya Nah itu Buat teman-teman yang di Flinders Tidak masalah Mereka dekat kampus pun Juga murah Lumayan relatif Murah lah ya Gitu Tapi kalau yang dari Di kota Itu ya harus Kalau misalnya Mau yang murah Carinya agak jauh Jadi naik bus Nah Itu Salah satu kelebihan Itu cuman Kekurangannya adalah Rata-rata Umumnya Kalau misalnya Kita itu Belum punya Link atau koneksi Yang orang dikenal Di sana Kita gak boleh Untuk langsung Ambil sewa dulu Sebelum inspection Pihak penyewanya Atau Agentnya itu Juga gak mau Gitu loh Jadi kita tuh harus Udah dateng Sudah dateng Terus Lihat tempatnya Nanti mereka milih Siapa aja Udah dateng Yang mau dipilih Yang dapat Approvement siapa Dapat approval siapa Nanti barulah Kita bayar Gitu Nah Tapi ini beda kasus sih Saya juga ada teman Dari Indonesia Dia kebetulan Ada link Atau Ada yang ngasih tau Bahwa Disini ada orang Indonesia Juga yang Udah jadi permanent Residen disini Dan dia punya Accommodation Nah jadi Udah dari jauh-jauh Udah booking Itunya Bahkan gak perlu Bond Nah saya jelasin nanti Soal bond Nah dia Yaudah Ketika dateng Langsung masuk Jadi pas sampai disini Dia gak perlu Temporary accommodation Langsung di long term Accommodation dia Gitu Dan harganya Relay TV Juga murah Gitu ya Cuma saya kemarin Karena memang Pengen carinya itu Yang deket sama Kampus Sebab saya udah Denawarin sih Temen juga Temen dari film Dia disini Kerja disini Denawarin juga Buat Share house Sekitar 165 Per person Cuman Agak jauh 10 kiloan gitu Dari kampus Saya cuma Menyari yang Barang-barang Dekat dalam Terus sekarang Dapet yang Dekat banget Dari kampus Nah harganya juga Relatively Reasonable lah Gitu Saya cerita Soal accommodation Yang disini Nah terus Ada lagi Long term itu Biasanya ada Bond teman-teman Kalau student accommodation Biasanya gak ada bond Cuman disuruh Bayar aja Kan ya Bond itu Kayak semacam Uang jaminan Ya kalau di kampus Ya gak perlu Uang jaminan Karena udah jelas Oh dia masih Sosini Gak bakal kabur Ke mana-mana juga Nah bond itu Uang jaminan Yang itu Disepakati Antara Penyewa Dan juga Tenen Atau kita yang menyewa Dan itu Nanti uangnya itu Diloge Atau Ditaruh Di state government Jadi bukan Bukan Apa Bukan Penyewanya yang Yang megang Meskipun kita transfer ke dia Tapi dia nanti akan Setor lagi ke state government Nah Itu Ada ketentuannya Buat Sewa yang Kurang dari 250 Australian dollar Per week Itu maksimal Dia boleh minta bond Untuk 4 weeks Nah Untuk yang maksimal Untuk di atas 250 Itu bisa maksimal 6 weeks Nah saya kebetulan Di long term Accounting sekarang ini Saya bondnya itu Sekitar 1.800 Australian dollar Gitu Nah itu Akan di Lodge ke state government Dan nanti Di akhir Di akhir Masa sewa Itu bisa Akan Dikembalikan Atau Bakal jadi Dipotong Kalau misalnya Kita itu Mungkin ada Kerusakan Atau ada apa Ya nanti Saya akan kasih tips Yang lain ya Pokoknya itu Semacam uang Jaminannya Jadi salah satu Kekurangannya adalah Dia butuh Bond Butuh uang Jaminan Gitu Jadi buat teman-teman Yang Mungkin Scholarshipnya Agak mepet Gak dapet uang Agak Kayak semacam Establishment Fund Establishment Allowance Kayak anak-anak AS Mungkin agak Sulit ya Gitu Tapi alhamdulillah Kemarin Ada Gitu ya Buat teman-teman Anak-anak AS itu ada Establishment Allowance Di awal Gitu ya Sekitar 5.000 Australian dollar Itu lumayan Bisa kepake Untuk bond Yaitu-yaitu Kita nabung Juga lah ya Gitu Nah Itu sih Yang bisa saya sharing Untuk Kali ini Jadi dari mulai transit Terus sampai akhirnya Sampai di Adelit Dan Ada yang gratis Kayak Complementary airport Pick up Terus juga Soal Temporary Accommodation Long term Nah nanti next Saya mau share lagi Soal Long term Accommodation sekarang Tempatnya tinggal sekarang Ini mungkin Keliatan ya Teman-teman Ruangannya Ya gak bagus-bagus Banget Cuman Sangat reasonable Gitu Dan Terima kasih Thanks for watching Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel Limas Pemwaram Lalu ajak juga Buat teman-temannya Klik like Dan juga Share video ini Ke sebanyak orang Agar Makin banyak Yang dapat informasi ini Dan kita semua Bisa mendapatkan Masa depan Dan secara Secara Sinar mentari Oke Thanks bright people Thanks for watching And See ya Bisa Terima kasih.